Duta Besar Ngurah Swajayalah yang menjadi wakil Indonesia di Singapura. Otomatis jadwal pria kelahiran Bali ini tidak pernah kosong. Mulai dari membereskan urusan administrasi kedutaan, pengurusan tenaga kerja Indonesia, hingga mempromosikan wisata dan investasi Indonesia. Ya, tugas dubes lah. Jadi saya sudah bersama perwakilan Indonesia di Singapura, Duta Besar kita, Pak Ngurah Swajayalah. Pak Ngurah, apa kabar? Baik-baik, terima kasih. Selamat datang di Singapura. Terima kasih juga disambut di kedutaan kita yang ternyata asli banget. Kedutaan kita di Singapura ini dan kompleks gitu Pak ya. Kantornya, ini rumahnya Pak Duta Besar di belakang kita. Ini, ya kan? Dan sebelahnya adalah wakil dubesnya. Nah, ini staff di belakang Anda. Jadi, kalau kita keliling ini, ke kantor, nggak mungkin naik mobil pasti. Nggak, nggak kena macet. Menghemat ini, menghemat emisi. Menghemat emisi. Jadi lumayan satu kompleks ini. Tapi katanya memang ini pindahan sih Pak ya. Iya, iya. Terusnya harusnya kita punya di Orchard. Jalanannya, ya Anda pasti tahu Orchard lah. Iya. Kantornya dulu memang di Orchard. Terus ditukar dengan sini. Di sini arealnya 3,5 hektare. Matesan, jadi kompleks. Dan sekarang kalau dari sini ke Orchard juga nggak jauh. 5 menit kali ya? Iya, jalan kaki 10 menit udah nyampe. 10 menit udah nyampe. Sebelum saya lanjut lagi ke Pak Urah nih, ceritain Pak yang waktu pemilu. 50 ribu orang Indonesia. Iya, 53 ribu. 53 ribu. Bahkan 3 ribu nggak boleh di-corting. 53 ribu. 3 ribu aja udah susah. Ini 53 ribu. Itu pengaturan pecah kepalanya kayak apa tuh Pak? Waktu pengaturan itu. Tapi ini, saya kira satu ya. Memang tim BPLN kita cukup profesional. Nah, jadi pengaturannya ketika masuk itu, pendaftaran itu tidak manual. Kita pakai IT. Lebih cepat lah. Lebih cepat. Jadi mereka sudah daftar sebelumnya. Jadi begitu masuk di sini, langsung kita sebar ke 59 TPS. Oke. Di dalam. Tetapi memang yang kita juga patut acungi jempol adalah masyarakat kita juga di sini. Mereka disiplin. Rela ya? Mereka bukan hanya rela. Mereka sangat disiplin. Jadi itu rasanya kita bangga jadi orang Indonesia. Kenapa? Antriannya itu bisa sampai hampir dekat Orchard situ. Jadi panjangnya itu, kalau misalnya orang antri dari ujung itu sampai di depan KBRI aja itu 4 jam. Mereka antrinya 4 jam. Dan mereka bukan hanya mau, mereka disiplin, berdiri, berjajar di atas trotoan. Itu nggak mengganggu lalulitas. Dan mereka bergembira. Ini kan kita lagi menyapa diplomat nih program kita, Pak. Ini kebetulan program pertama kita langsung ke Singapura punya Bapak Ngurah. Inilah diplomat salah satu yang kita saa, Pak. Boleh ceritain mungkin sejarahnya dikit nih. Pada saat Pak Ngurah memilih untuk menjadi seorang diplomat. Pernah menjadi pilihankah? Atau nggak sengaja kecebur gitu, Pak? Itu kalau saya menjadi pilihan. Menjadi pilihan. Dari kapan tuh Bapak udah tahu saya mau wakil? Karena kebetulan memang waktu masih muda, melihat orang... Bapak masih muda kok berarti sekarang gitu, Pak. Iya. Masih muda, akhirnya masih fresh. Jadi waktu... Umur berapa? Masih lebih muda. Lebih muda. Umur berapa waktu itu, Pak? Waktu itu masih mau masuk ke perguruan tinggi. Oke, SMA. SMA akhir. Mau ambil jurusan. Dan juga... Sudah, sudah ngambil jurusan. Mau ke perguruan tinggi. Nah, pada waktu perguruan tinggi, di Universitas Udayana masih belum ada yang namanya SOSPOL. Oke. Nah, jadi kita ambil... Belum ada juga jurusan hukum internasional. Jadi, hukum, hukum berdata internasional. Ketika saya masuk ke KMLU, ini rekrutmen langsung ke perguruan tinggi. Jadi, KMLU punya program merekrut langsung dari berbagai perguruan tinggi. Oke. Nah, jadi saya dari Udayana pada waktu itu di rekrut langsung. Ada tesnya, segala macam. Akhirnya, ceritanya singkat cerita keterima. Satu lagi yang menarik, Pak Anggura. Ada yang saya tahu, sekali lagi, bahwa diplomat itu... Hanya kita bisa membayangkan sedikit saja, gitu. Apa pekerjaan seorang diplomat. Tapi yang menarik juga, khususnya juga untuk negara-negara yang mungkin pekerja migran di Indonesia banyak. Singapura lah, pasti salah satunya. Ternyata tidak hanya sebatas menjaga hak mereka. Atau perlindungan terhadap mereka. Bahkan pelatihan-pelatihan. Saya dengar bahkan KBRI mengatur pelatihan barista segala. Iya, betul. Kenapa sampai ke sana, Pak? Nah, gini. Kita punya sekitar 120 ribu pekerja migran, ya. Kenapa pekerja migran yang perlu kita prioritaskan? Karena memang kita anggap mereka yang paling lentan. Karena mereka tidak skill workers. Nah, kita berpikir mestinya mereka jangan hanya berhenti menjadi pekerja migran. Oleh karena itu, kita perlu berikan keterampilan. Nah, dengan keterampilan itu, kita harapkan ketika dia selesai bekerja, dia bisa mandiri. Punya skill lain. Dia bisa berusaha sendiri. Nah, kita bikin survei, Mas. Oh, ada dari survei? Iya, ada di website kita, kita bikin survei. Kalau misalnya ada pelatihan, kira-kira Anda tertarik apa? Pelatihan apa? Nah, gitu. Jadi, salah satunya memang barista. Rias pengantin. Udah itu terus makeup. Penata rambut. Udah itu kursus bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Bahkan juga di survei itu ada yang bilang, saya ingin kursus ternak kambing. Ya, gimana kita ternak kambing? Ada kursus ya ternak kambing? Ada permintaan. Ada permintaan. Tapi kita nggak bisa penuhi di sini. Jauh, ini belum. Agak susah nyari kambing di Singapura. Kayaknya gitu ya. Nah, ini nih pelatihan yang disebut Pak Dubes tadi. Ada delapan jenis pelatihan yang disediakan di sini. Mulai dari kursus menjahit, bahkan ada tiga level menjahit. Ada pelatihan tatarias pengantin. Untuk memanggang kue, juga ada kelasnya. Dan ada pelatihan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dan bahkan kursus menjadi barista. Sekarang nih, Mbak Aiti memilih untuk ikut kelas barista. Udah bisa? Bikin cappuccino. Iya, barusan kita ada ujiannya. Kita bikin espresso. Sukses nggak? Alhamdulillah sukses, kata Bapak. Krogi kayaknya, si Mbak Aiti. Untung tadi pas datang, bukan giliran aku. Kita belum datang soalnya ya. Kalau udah ada kamera, krogi soalnya ya. Oke, rencananya apa tuh? Mbak Aiti pada saat ambil kelas barista. Rencana pribadinya apa? Mungkin suatu hari mau jadi barista kah? Iya, kebetulan saya kan tinggal di Bandung. Di Bandung kan sekarang di Indonesia tuh, Cafe kayak lagi booming gitu ya. Oh, apalagi Bandung. Jadi saya punya pikiran, oh, kayaknya kalau di Bandung aku bisa bikin kayak cafe atau kayak gini lah ya. Kayaknya enak banget. Aku tertariknya sama bisnis kuliner sih dari dulu. Jadi, menjadi pekerja migran Indonesia di Singapura di bidang apa? Di bidang domestik kah? Iya, betul. Bidang domestik. Jadi ini hari libur lah dipakai? Iya, setiap hari libur kita pakai untuk bisnis yang hal bermanfaat. Salah satunya ikut-ikut kelas kayak gitu. Oke, bosnya ngasih kalau ikut. Kan kalau udah jago baristanya, udah buka cafe di Bandung kan harus tinggalin nih keluarga bosnya di Singapura. Dia support gitu? Support. Kebetulan kemarin liburan saya ajak ketemu suami saya. Oh, baik banget ya. Jadi udah kenal gitu sih. Oke. Bukan hanya pelatihan, bahkan bagi PMI atau pekerja migran Indonesia yang mau menyelesaikan pendidikan formil, bisa melanjutkan sekolah dan bahkan kuliah sambil bekerja. Saya beruntung kali ini bisa bertemu dengan 13 PMI yang baru saja menerima gelar sarjana mereka. Semuanya berkuliah sambil tetap menjadi pekerja rumah tangga di Singapura. Salah satunya Mbak Umi yang baru saja di Wisuda November 2019 lalu. Tuh lihat, bahagianya dia jadi sarjana. Ibu Umi Nadiro ini salah satu dari 13 sarjana baru Universitas Terbuka yang kuliah sambil tetap bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Jadi selamat Bu Umi sudah memperoleh sarjana Umi. Lebih itu namanya. Jurusannya apa Bu Umi? Manajemen. Manajemen. Ya. Saya mau tahu dari awal waktu Bu Umi mulai mengambil pendidikan. Karena kenapa saya memilih Ibu Umi ini untuk ngobrol-ngobrol? Karena Ibu Umi bukan mulai dari kuliah ya. Ya, ya. Pada saat mendengar ada pendidikan yang bisa dibantu oleh KBRI Singapura, itu dari kejar paket. Dari kejar paket B. Jadi Ibu Umi hanya selesai SD? Ya, saya datang ke sini cuma lulus SD. Cuma lulus SD, lalu ambil kejar paket B, lalu ambil kejar paket berikutnya. Setelah paket B. Ya, paket C. Paket C. Ini kayak ujian baru Bu. Ini di paket B saya pernah gagal ujian dua kali. Oh, jadi dua kali gagal paket B? Tapi saya tetap semangat. Tapi keras kepala ya, tetap lanjut ya. Ibu nyobanya semangat, saya nyobanya keras kepala. Jadi tetap semangat dua kali, jadi kali ketiga baru lulus? Ya, lulus sampai dapet juara pertama. Wow. Dari seluruh lulusan di tahun 2013, kalau nggak saya. Jadi 2013 Ibu lulus kejar paket B. Lalu ngambil kejar paket C. Iya. Ngulang juga nggak? Nggak. Kalau paket C-nya lancar. Oke. Cuman nggak dapat juara. Nggak dapat juara. Tapi nilainya lumayan. Nilainya tetap bagus. Dan itu sambil Ibu bekerja sebagai? Pembantu rumah tangga. Sampai saat ini pun? Iya. Sampai saat ini pun masih bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapura. Ada bantuan dana nggak? Karena kan memang pendidikan waktu ngambil di sekolah Indonesia Singapura kan murah. Murah tapi dibandingkan sekolah lain. Tapi kan tetap ada biayanya tuh. Ada air rumah tangga. Nggak, saya biayanya sendiri. Dari gaji? Iya. Seluruhnya? Iya. Kok saya pengen maju sendiri? Wow. Pengen ada sepangat sendiri gitu. Jadi gue rasa mau ngambil pendidikan. Bahkan sekarang ya kita tahu. Sekarang sudah lulus menjadi seorang sarjana gitu. Pengen maju sendiri. Itu artinya apa? Pengen pekerjaan yang lain kah? Atau ingin jabatan lain? Atau apa sih? Jawa-jawa lain sih tidak. Saya ingin membuat usaha yang bisa membantu orang lain. Bukan buat saya sedih. Jadi kayak orang ibu-ibu rumah tangga yang punya anak. Kayak dia nggak bisa bekerja. Tapi dia memerlukan uang, bantuan. Saya ingin dibidang itu. Ada juga nih yang bukan saja selesai S1, tapi menyelesaikan gelar pasca sarjananya alias S2. Keduanya sambil menjadi asisten rumah tangga di Singapura. Namanya Mbak Esther. Nah, kalau ini adalah Mbak Esther. Mbak Esther ini justru seorang pekerjaan migran dan bekerja sebagai? Sebagai asisten rumah. Asisten rumah tangga. Iya, rumah tangga. Sampai saat ini pun? Iya, iya Mas. Sampai saat itu masih terus bekerja sebagai asisten rumah tangga. Sembari mengerjakan tugas itu, Mbak Esther menyelesaikan kuliah S2-nya. Pasca sarjananya gitu. Ini Mbak Esther bahkan sarjananya pun itu ngambil di Universitas Terbuka ya? Iya, Mas. Saya lulus S1-nya juga di UT, Universitas Terbuka tahun 2014. Dan saya kuliah langsung masuk ke S2-nya. Tahun 2015 langsung masuk ke S2-nya, ambil program manajemen keuangan. Jadi ada kesempatan saya langsung masuk aja gitu. Saya itu dari latar belakang yang ingin pengetahuannya bertambah. Dan belum ada kesempatan. Jadi saat itu saya mencari di mana sekolah yang bisa, sekolah bisnis atau sekolah, apa itu, Universitas yang bisa saya bekerja tapi bisa juga, apa itu, belajar. Belajar. Kenapa mengambilnya manajemen keuangan? Saya mengambil manajemen keuangan, Mas. Kenapa mengambil itu? Mengambil itu karena kesempatan satu UT itu saat itu membuka cuma manajemen keuangan yang full online. Jadi nggak ada dari bulan, ya full online. Jadi saya bisa belajar secara jarak jauh tanpa harus tak muka. Apa yang berubah sejak Mbak Esther mengambil sarjana dan juga pasir sarjana? Dari diri Mbak Esther, apa yang berubah? Kalau dari saya itu ada perbedaan yang senemukan, yang lebih jauh. Selama saya itu mengambil program pendidikan di Universitas Terbuka ini, ilmu pengetahuan saya bertambah. Satu, yang kedua itu cara saya berkomunikasi dengan orang lain, saya memanajemen waktu itu juga sudah berbeda, Mas. Dulu saya nggak tahu bagaimana program waktu saya harus saya imbangi, bagaimana sih antara belajar, bagaimana memanajemen keuangan saya, bagaimana saya harus menggunakan waktu-waktu saya itu. Dengan adanya saya sekolah, saya memikirkan bahwa semua waktu saya itu harus terbagi, tersusun dengan rapi supaya semuanya berjalan dengan baik. Dulu nggak gitu? Dulu nggak, seperti itu Mas. Waktunya cuma hang out dengan teman, jalan-jalan, ikut kursus sana, ikut kursus sini tanpa ada tahu opportunity apa yang akan ada di depan saya. Dengan adanya Universitas ini kan, saya level pendidikannya bisa bertambah dan juga diakui baik di dalam negeri maupun luar negeri. Jadinya apa itu semua pihak itu sebenarnya mendukung selama kita ada kemauan. Baik Mbak Umi maupun Mbak Esther mengaku impian menjadi sarjana tak terlepas dari upaya para diplomat kita dan institusi pendidikan seperti Sekolah Indonesia Singapura dan Universitas Terbuka yang memberi mereka kesempatan dan selalu mendukung mereka di tengah segala kesulitan yang mereka temui. Terima kasih. Terima kasih.